Temukan puluhan games menarik di Games Plus Mainkan gamenya, dapetin plusnya Nama gue Karin, bukan Tasha Salah manggil orang lagi loh Angen ya sama Tasha ya Kau angin bilang aja kali Nggak usah salah-salah manggil orang gitu Nggak usah ganti-ganti nama gue, Mansur Aduh Davin, Davin Bener aja kan dugaan gue Ada kabar, galam, masalah Hey Apaan sih lo? Ini apaan? Siapal? Lo nggak perlu tahu siapa gue Tapi yang jelas, yang lo pukulin ini adalah sahabat gue Sahabat? Pas banget Sahabat lo ini, abis bikin gue jatuh Dan dia nggak mau tanggung jawab Lo nggak usah dengerin dia, Ki Justru dia yang hampir nambar gue Motor kita juga sama-sama jatuh Tapi justru dia yang malah-malah gue Membutuh berapa sih lo? Banyak-banyak Cuma satu juta Biaya buat benerin motor gue yang lecet Sahabat biaya rumah sakit Itu motor lo Harusnya nggak nyampe satu juta lo Nggak digadih lo Motor lo nggak kenapa-napa Lo juga masih bisa berantem Nggak harus masuk rumah sakit Tengok dia aja nih Kalau lo emang nggak bisa bantu Mendingan lo cabut Gak mau gue Gak mau gue Fin Kalau dilihat-lihat kayaknya kita susah menang nih, Fin Bukannya nggak bisa ya, tapi susah Bisa gitu dong, gue bodo amat Mereka udah cari masalah sih Eh, tapi nggak kayak gini Kalau ada farel, Aldino atau Nadir sih masih oke nih Wih, ikutin gue ya Serang! Oh! Oh! Cepet lo gimana? Ya udah, gue nyusul Udah, simpan Siaat! Cepet, Fin Boi, jangan kamu dulu Kejar, kejar, kejar Kejar Asia Tidak Kalau misalkan emang lo nggak mau Mesti lo lepasin aja, Sia Tasya, kamu harus ikut aku Aku butuh penjelasan dari kamu Kenapa kamu putusin aku secara spiak Dan aku nggak terima sama sekali Kalau kamu putusin aku karena dia Eh, lo berduni apaan sih? Lepasin tangan gue Okta! 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 Ya bentar, Sia Hei! Okta! Nampak gue Karin, bukan Tasya Salaman ilu orang aja lho Pangan nih sama Tasya ya Eleven Okta! Okta! Buka dulu pintunya Lo udah perlu apa sih Rin? Ya buka pintunya Buka Eh Cepetan Nanti bisa kesini risik Rin Ini di tangga ntar pada marah sama lo kita Ya lo nya sih bukanya dibuka pintunya Sini dulu gue udah perlu Sini ntar gue tutup dulu pintunya ya Hewat aku tuat gue rumah langsung Lo perlu apa sih? Gue ada masalah sedikit Jadi ibu kan tadi nyita hp gue ya So gue minta tolong banget sama lo Please banget Minjamin hp ya gue mau misalnya onjol lo Gue mau berangkat kepalu gak ada Gak mau Hei Suara lo brisik banget Rin di kuping gue Ada imbarannya tenang aja Nanti lo bisa curhat sama gue Tentang Tasha gue tau lo pasti lagi kangen kan sama Tasha Lo kan tadi scroll IG nya gue liat kok pake mata kepala gue sendiri So tau lo Ini tuh beneran Gue tuh ngerti banget perasaan lo Lagian siapa lagi sih yang bisa lo ajak curhat Selain gue cewek paling cantik semuka bumi Udah cantik baik hati udah udah somong Rejim nabung lagi Dan pinter menyelesaikan masalah Jadi gue adalah pendengar yang baik So gimana? Gue emang penasaran sama sikapnya Tasha tadi Apalagi denger dia udah putus sama Davin Tapi apakah yang bisa bantu gue? Tasha 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 Oh my god, dia kok dikejar-kejar gitu sih sama anak geng motor? Shit, gue gak usah jadi manja nih, shit. Gue takut kalo misalkan Rifki dihajar nanti gimana? Hah? Oh, aneh juga deh, Gis. Ngapain? Peduli banget sama Rifki. Nanti kalo misalkan kita ikut diserang gimana? Aduh, daripada lo komen gak jelas kayak gitu, mending sekarang pegangan karena gue mau putar balik. Gis, kak. Harusnya Giska kan cepet-cepet nyamperin Radit. Ngapain juga harus mikirin nasibnya Rifki? Apa jangan-jangan Giska sama Radit itu pura-pura pacaran doang? Gak saling cinta gitu? Urusan kamu sama mama kamu gimana, Zio? Udah beres. Kamu kok tante WA gak dibalas, tante telefon juga gak dijawab-jawab. Aku lagi butuh waktu buat tenangin diri, tante. Makanya aku minta maaf chat tante sama teleponnya gak aku males. Ya kamu emang lagi butuh waktu buat sendiri sih. Zio, tante boleh minta tolong gak sama kamu? Tante minta tolong untuk kamu jauhin Karin dari Rifki. Bisa kan? Itu aku udah gak ikut campur lagi tante. Kok gitu sih? Kamu emang udah nyerah? Emang udah gak mau perjuangin Karin lagi? Ya, bukan nyerah. Tapi aku lebih mikirin kebahagiaannya Karin aja. Kalau emang Karin gak bahagia sama aku dan dia lebih milih sama Rifki. Karin bisa ngelakuin selain mendukung. Ya udah. Tapi kalau tante minta tolong yang lain, kamu mau bantuin kan? Apa? Jadi saat Karin dirawat di rumah sakit, Karin tengah kekurangan banyak darah. Dan ada seseorang yang donor darahnya buat dia. Cuma namanya itu dirahasiain Zio. Tante tuh pengen tau siapa dia karena tante pengen ngucapin terima kasih. Gue gak mungkin jujur. Bisa-bisa tante Norma desak Karin buat deket lagi sama gue. Padahal gue udah berusaha ikhlasin Karin. Jadi diem aja? Dirahasiain kan namanya? Ya kalau udah dirahasiain emang susah sih tante. Ya paling gak kan kamu bisa coba dulu. Tolong ya. Nanti kan kalau udah ketemu orangnya, tante bisa kenang ke Karin. Apalagi kalau cowok.